Serikat buruh hari ini menggelar unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Para buruh meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan banding atas putusan petun yang dibatalkan kebijakan atau membatalkan kebijakan kenaikan upah minum Provinsi DKI Jakarta. Masa buruh terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Tidak hanya soal banding, masa buruh juga mendesak pengusaha tetap membayar upah sebesar Rp4.641.000. Sementara pengamanan di sekitar gedung Balai Kota diperketat selama jalannya aksi unjuk rasa buruh berlangsung. Berharap agar Pemprov DKI melakukan upaya banding atas putusan dari PT UN yang menurunkan nilai UMP. Di mana kita tahu bahwa UMP yang sudah dibuat oleh Pemprov DKI yaitu bernomor 1517 sudah banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan. Hasil dari perundingan antara Serikat Pekerja dan juga pihak perusahaan itu diterapkan. Nah, polemiknya adalah ketika memang putusan PT UN itu diterapkan maka akan ada penurunan. Mereka akan menjadi sebuah kekiseruhan lagi, kekacauan lagi di tingkat perusahaan.